Halo Assalamualaikum, kembali lagi di daily vlog aku Yoga Puspasari Apa kabar ya teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan selamat beraktifitas Hari ini aku mau bikin mini daily vlog aku Nah ini rutinas aku pagi hari ketika aku akan berangkat kerja Nah karena saat ini aku kerjanya itu bawa anak Jadi kalau tiap pagi aku biasanya nyiapin beberapa bekal untuk anakku Salah satunya adalah aku menyiapkan susu, kemudian aku menyiapkan air panas, kemudian aku menyiapin popok Baju ganti sampai mainan si anak itu aku bawa Nah disini aku udah siap-siap ya teman-teman Jadi aku gak nge-videoin aku dari bangun tidur sampai siap gitu Jadi aku disini lebih ke fokusnya aku menyiapkan bekal anakku ketika mau berangkat kerja Karena saat ini aku bawa anak waktu kerja Jadi pagi aku itu agak sedikit lebih disibukan dengan aktivitas menyiapkan barang-barang Apa saja yang dibutuhkan oleh anakku ketika aku nanti bawa anakku ke tempat kerja gitu Nah disini biasanya aku bangun pagi-pagi ya teman-teman Kalau sempet masak ya masak, kalau gak sempet masak ya ngengetin masakan yang kemarin gitu Disini juga aku menyiapkan bekal anakku makan nasi Alhamdulillahnya udah gak pakai bubur-buburan Jadi makan juga ngikutin sesuai dengan apa yang aku dan suami makan gitu Aku menyiapkan juga lauknya Gak banyak-banyak karena anakku juga gak seberapa suka makan banyak Jadi sesuai cukupnya aja Nah ini aku udah selesai menyiapkan bekal dari susu, air panas sampai snack dan tempat makannya dia Kemudian aku lanjut mau menyiapkan anakku dulu Makaian baju karena aku udah mandiin dia Disini aku biasanya kalau berangkat kerja ngajak dia ini Aku gak pernah makain baju untuk pergi-pergi Baju khusus pergi itu gak Jadi aku lebih ke makain dia pakai baju yang biasa dia pakai di rumah Karena kondisi tempat kerja aku memang tidak ada kipas angin dan asin dan segala macamnya ya teman-teman Jadi untuk meminimalisir kegerahan ya Jadi aku pakaiin aja baju rumahan gitu Biar dia gak gerah dan biar dia itu gak Rewel gitu waktu tempat kerja gitu deh Nah biasanya aku juga kalau mau berangkat itu aku masukin dulu barang-barang yang udah aku siapin Kayak bekalnya, pempesnya yang udah aku masukin jadi satu itu ke dalam tas dan kemudian aku masukin ke dalam mobil gitu Jadi gak terlalu rempong ketika mau siap-siap berangkat itu harus ngusungin semua barang-barangnya Itu kan gak terlalu ribet gitu loh bu Iya gak Jadi ini aku udah nyiapin anakku Udah aku rapihin Ya terus aku bedakin dan segala macamnya Gitu Nah ini aku gak ngerekam ya kondisi waktu di jalan dan waktu di kelas Jadi ini aku langsung ngevideoin waktu ini pas Hmm apa ya namanya pas istirahat Jadi aku videoin pas istirahat Alhamdulillahnya Gak cuman aku aja yang bawa anak waktu kerja Jadi ada beberapa guru juga yang bawa anaknya ketika kerja Alhamdulillah sih bikin itu jadi salah satu nyaman juga kalau bawa anak Jadi gak was-was kalau ditinggal anaknya di rumah gitu kan Disini siapa juga yang sama seperti aku bawa anaknya ketika bekerja Alhamdulillahnya sih di tempat aku kerja Dua tempat yang aku kerja ini Semuanya memperbolehkan aku bawa anak Seperti itu Yang penting itu ketika aku mengajar atau ketika aku kerja Itu tidak mengganggu aktivitas belajar siswanya Nah ini posisinya aku sudah mau pulang ya teman-teman Ini sudah pulang dari sekolah Ini di jalan mau belanja Sayur mingguan gitu Nah biasanya aku kalau pulang itu Kalau sempat aku belanja dulu Dan biasanya kalau pulang itu anakku selalu tidur di dalam mobil Kayak hari ini aku rekam Ini anakku udah lagi tidur teman-teman dalam mobil Tuh lagi tidur dia Nah kemudian aku udah nyampe tempat untuk aku belanja sayur Mingguannya ya teman-teman Disini termasuknya sayurannya lengkap Kemudian gak cuma sayur aja Ada laung juga Kemudian ada untuk cemilan dan segala macemnya juga ada sih disini Lengkap Jadi satu tempat sudah lengkap gitu Jadi bikin aku seneng aja gitu Kalau belanja itu yang lengkap Nah ini ada di perjalanan pulang Menuju rumah aku ya teman-teman Rumah aku itu deket sama bukit Jadi kelihatan bukit Dari belakang rumah sebenarnya sih kelihatan juga sih bukitnya gitu Nah ini jalannya Kalau menuju ke rumah aku Ini aku percepat aja ya bu Karena kondisinya pertama adalah panas Dan sudah mulai capai Karena aktivitas dari pagi full sampai siang Jadi aku percepat aja video yang ininya Bisa kalian lihat ya teman-teman Tuh kan Di perumahan aku tuh Masih kelihatan bukitnya di belakang gitu Jadi kalau siang agak panas banget Tapi masih ada angin sepot-sepot Tapi kalau udah malam dinginnya Wow luar biasa Apalagi kalau udah hujan Jadi males mau mandi ya enggak teman-teman Tapi harus tetap mandi ya Ini udah mulai nyampe rumah aku Rumah aku yang paling ujung Dan Sampailah aku di rumahku Sebelum itu Aku fakirin dulu mobil aku dulu ya teman-teman Kita sampai juga di rumah Aduh klub ya Ini anakku udah tidur Lagi tidur di dalam rumah Ini aku mau buka pindu dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Dan ini pun ya Dan teman-teman semua Masa belanjaanku tadi Terus pulang dari kerja Ada bayam Ada apa ini ya Apa sih namanya Aduh aku lupa Terus ini ada cabai Kemudian ada tahu pong Ya persiapan untuk bikin tahu bunting Kemudian ada telur Ada Pir Jeruk Kemudian ada bawang putih Aku belinya tiga aja Karena butuhnya cuma tiga Kemudian ada water Ada kulit pangsit Kulit pangsit Kulit pangsitnya rencana Mau bikin Dim sum Kalau enggak kulit pangsitnya Nanti sebaiknya Mau aku goreng Jadi gue cermilan kelupuk gitu Terus ada tempe Kemudian ini Isian dari Si tahu Ada buncis Ada kentang Disini aku beli kentangnya Cuma dua Karena Keluarga aku Terutama aku juga Aku enggak seberapa suka kentang Jadi kentang itu cuma Buat campur-campuran aja sih Oh ya Ini kolang kaling Kemudian Ada cumi Kemudian ada Lele Gitu Ini tadi aku beli lele Nya 10 ribu Ini 30 Ini 5 Ini 2 ribu Ini 1 ribu Ini Ini 2 ribu 3 ribu Ini 2 ribu Ini 5 ribu 5 ribu Ini 5 ribu Ini Kalau enggak salah 14 ya Lupa aku deh Pokoknya Terus ini 5 ribu Ini 10 ribu Ini Berapa tadi 4 ribu Kemudian ini 10 ribu 2 Terus ini Jatuhnya juga 10 ribu Jadi Inilah Belanjaan aku Hari ini Bu Rencananya Mau aku masak Nanti Buat buka puasa Itu Enggak semuanya sih Nanti Menunya Cuman ada bayam Kemudian Toh bunting Kemudian Tempe goreng Dan ini Mau aku bikin Cendol Dawat Nah itu dia Video dari aku Semoga Bermanfaat Dan menghibur Untuk kalian semua Jangan lupa Sekali lagi Mau mengingatkan Untuk Like Subscribe Dan komen Serta share Video aku Agar aku Lebih semangat Walaupun Tetap masih Malsan Ya Dengan itu Kalian membuat Aku lebih semangat Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah